Marilyn Monroe adalah seorang aktris, modal, dan penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat. Dikenang karena perannya sebagai karakter jenakasi pirang yang bodoh. Ia menjadi salah satu simbol seks terpopuler pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an dan menjadi lambang perubahan sikap terhadap seksualitas pada era tersebut. Monroe lahir dengan nama Norma Jane Mortenson di Los Angeles County Hospital di Los Angeles, California pada 1 Juni tahun 1926, ibunya Gladys Perlbacher & Emonro tahun 1902-1984 berasal dari keluarga Barat Tengah Miski yang bermigrasi ke California pada masa pergantian abad. Meskipun ia dinobatkan sebagai aktris dengan bayaran tertinggi hanya untuk satu dekade, namun film-filmnya meraih keuntungan 200 juta dolar setara dengan 17 miliar dolar pada tahun 2018. 2018 setelah kematian misteriusnya pada tahun 1962. Lama setelah kematiannya, ia masih menjadi seorang ikon budaya populer yang besar. Dua pada tahun 1999, Institut Film Amerika menempatkan Monroe pada posisi ke-6 dalam daftar legenda layar lebar perempuan terbaik dari masa keemasan Hollywood. Lahir dan dibesarkan di Los Angeles, Monroe menjalani sebagian besar masa kecilnya di perumahan dan sebuah panti asuhan dan menikah pada usia 16 tahun. Ia bertemu dengan seorang fotografer dari First Motion Picture Unit ketika bekerja di sebuah pabrik selama Perang Dunia II dan memulai sebuah karir pinup modeling yang sukses. Ia kemudian mendapatkan kontrak-kontrak film jangka pendal dengan 20 centuri Fox dan kolum dia pictures. Setelah serangkaian peran film kecil, ia menandatangani sebuah kontrak baru dengan perusahaan Fox pada akhir tahun 1950. Sepanjang dua tahun berikutnya, ia menjadi populer atas peran-peran dalam beberapa film komedi, termasuk Asihung Asihufel dan Monkei Businas, dan dalam drama Kelas Benek dan Don Pebo Ther Tok Nolkek. Ia menghadapi sebuah skandal saat foto-foto telanjangnya terbongkar yang diambil sebelum menjadi seorang bintang, tetapi cerita tersebut tidak merusak karirnya dan malah meningkatkan minat terhadap film-filmnya. Pada tahun 1953, Monroe menjadi salah satu bintang Hollywood tersukses. Ia memainkan peran utama dalam film Noir Niagara yang mana berfokus pada aura seksualnya dan komedi Gunplemen Prefer Blondes dan How to Marie Amelionaire yang membangun citra sebagai seorang tirang bodoh. Pada tahun yang sama, gambar telanjangnya digunakan untuk halaman tengah dan sampul keluaran pertama Playboy. Ia memainkan sebuah peran signifikan dalam pembuatan dan pengelolaan citra publiknya sepanjang karirnya, tetapi ia kecewak ketika mendapatkan tipe casting dan dibayar rendah oleh studio. Ia sempat diskors pada awal tahun 1954 karena menolak sebuah proyek film, tetapi kembali membintangnya The Seven Year Age tahun 1955, salah satu kesuksesan box office terbesar dalam karirnya. Ketika studio masih inggan mengubah kontrak Monroe, ia mendirikan perusahaan produksi filmnya sendiri pada tahun 1950 Ampere. Ia mendedikasikan tahun 1955 untuk membangun perusahaannya dan mulai belajar metode aktif di aktor studio. Belakangan pada tahun tersebut, Fox menganugerahinya sebuah kontrak baru yang mana memberikannya lebih banyak kendali dan gaji yang lebih besar. Peran selanjutnya meliputi Bustok tahun 1956 dan produksi independen pertamanya dalam The Prince Ante Showgirl tahun 1957. Ia memenangkan sebuah Golden Globe untuk aktris terbaik atas karyanya dalam Show Me Like It Hot tahun 1959, sebuah kesuksesan kritis dan komersial. Film terakhirnya yang terselesaikan adalah drama The Misfits tahun 1961. Kehidupan pribadi Monroe yang bermasalah menuai perhatian. Ia berjuang keras melawan kecanduan, depresi, dan kecemasan. Pernikahannya dengan pensiunan bisbol Jody Maggio dan penulis drama Arthur Miller mendapatkan publikasi secara luas dan keduanya berakhir dengan perceraian. Pada 4 Agustus tahun 1962, ia meninggal pada usia 36 setelah mengalami overdosis berbiturat di rumahnya di Los Angeles. Kematiannya dianggap sebagai sebuah kemungkinan bunuh diri meskipun beberapa teori konspirasi menentangnya. Itulah biografi singkat Marlene Monroe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.